Peter dan juga Sheila, penyidik senior komisi pemberantasan korupsi Novel Baswedan saat ini masih dirawat secara intensif di rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari informasi yang saya dapatkan dari juru bicara kepresidenan Republik Indonesia yaitu Johan Budi, kondisi terakhir dari Novel saat ini masih dalam kondisi yang sadar, namun ada luka lebam yang terdapat di wajah di sebelah kanan dan juga tadi Novel sempat mengeluhkan penglihatannya yang kurang jelas. Karena memang saat disiram menggunakan air keras, air keras tersebut sempat mengenai wajah dan juga mata dari Novel Baswedan. Tadi selain ada Johan Budi, ada juga pimpinan KPK yaitu Agus Raharjo yang sudah menjenguk novel, ada juga Anies Baswedan, ada mantan pimpinan KPK yaitu ada Abraham Samad dan juga La Ode. Kasus yang menimpa dari Novel Baswedan saat ini tengah ditangani oleh Polres Jakarta Utara. Saat ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa dan juga sudah ada barang bukti yang diamankan. Seperti baju atau pakaian yang dipakai oleh korban dan juga ada cangkir yang digunakan oleh sang pelaku untuk menyiram air keras kepada Novel. Dan seperti kita ketahui saat ini ada kasus yang tengah ditangani oleh Novel Baswedan, itu kasus besar, itu kasus IKTP yang disinyalir mengerugikan negara sebesar 2,4 triliun rupiah. Tadi usai menjenguk novel, tadi saya sempat bertanya kepada Agus Raharjo apakah ini ada kaitannya atau apakah ini adalah ada aksi teror terkait dengan kasus IKTP. Namun Agus Raharjo masih enggan untuk berkomentar, ia masih ingin menunggu proses yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari olah TKP tadi sudah dilakukan dan diketahui bahwa korban tengah menjalankan ibadah sholat subuh. Usai menjalankan ibadah sholat subuh korban berjalan kaki dari masjid ke rumahnya. Namun ada dua orang menggunakan motor bebek yang menghampirinya dan langsung menyiramnya dengan air keras. Seperti itu. Peter dan juga juga.